Diperkirakan 20 lebih mahasiswa asal kebupaten Kepulauan Meranti itu, Senin Sia menggeruduk gedung kejasaan Tinggi Riau yang berada di Jalan Sudirman, Kota Bekan Baru. Meski pandemi COVID-19, Masa tetap menggelar aksi yang dipusatkan di pintu pagar masuk gedung kejasaan Tinggi Riau dengan menjalankan protokol kesehatan, seperti mengenakan masker. Masa juga membentangkan sepanduk yang bertuliskan tutupan mereka. Dalam aksinya, Masa menuntut agar kejasaan Tinggi Riau mengkaji ulang terhadap kasus yang menimpa Rustam, salah satu seorang warga Kepulauan Meranti dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Masa menilai, Rustam tidak membuka lahan, melainkan hanya membersihkan lahan yang tak jauh dari rumahnya dengan luas 10 meter x 15 meter. Karena luas lahan yang telah terbakar itu 10 x 15, dan niat dari Bapak Rustam ini membuka itu, dia secara deliknya itu membuka lahan. Dia itu bukan membuka lahan, di lapangan kita melihat bahwa yang dilakukan oleh Rustam itu hanya membersihkan di samping lahan Rumahnya yang sudah ada pokok, yang sudah ada pokok pisang, kemudian kelapa, dan ada beberapa tanaman. Dan ini menjadi perhatian kami sebagai mahasiswa Kabupaten Kepulauan Meranti, dan ini bukan kasus yang pertama mengenai pembakan. Sementara, secara itu melihat dari kearifan lokal, dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, itu adalah kebiasaan. Nah, secara itu tidak melebihi dari 2 hektare. Nah, 10 x 15, coba kalau kita kaji secara mana, ini sangat-sangat miris terhadap penegakan hukum, terhadap terhadap uang cili, uang cili, orang-orang biasa. Sementara, kita melihat di Kabupaten Kepulauan Meranti, terhadap penegakan hukum, terhadap korporasi, ini menjadi perbandingan kami, kajian kami sebagai mahasiswa. Ini bagaimana? Masa berjanji akan melakukan aksi lebih besar jika hasil putusan pengendalian negeri Pulauan Meranti tidak sesuai dengan harapan mereka. Aksi Masa berjalan tertib dan dikawal puluhan petugas polisian.